Intro Selamat datang di Jepang Di negeri yang terletak di Asia Timur ini memang dikenal maju transportasi publiknya, khususnya kereta Namun ada sejumlah fakta seru nih yang akan disampaikan Aulia Hai, kondisiwa Ada beberapa hal yang mungkin belum kamu tahu soal transportasi kereta yang ada di Jepang Kita mulai dari fakta-faktanya yuk Bisa dibilang rel kereta api yang ada di Jepang itu paling panjang di dunia Nah biar gampangnya kita bandingkan sama yang di Indonesia ya Jika di Indonesia relnya sepanjang 5.800 km Tapi kalau di Jepang panjangnya 27.600 Dan perlu kamu tahu bahwa jalur subway di Jepang dinobatkan sebagai yang tersibuk nomor 1 di dunia Wow Dan disitu terdapat 2.210 stasiun 154 jalur yang panjangnya 4.100 km Dan setiap harinya puluhan juta pengguna diangkut Wow Kita lihat bagaimana kesibukan di saat rush hour atau jam sibuk Benar banget Pengguna kereta di Jepang itu dikenal tertib Dari antre masuk, naik kereta sampai keluar stasiun Teratur Rupanya ada banyak hal yang bikin orang Jepang kayak gitu Dari faktor kultur, kepastian jadwal kereta Hingga gencarnya aturan soal perilaku yang dibuat operator kereta Aulia punya infonya tuh Karena tujuannya aman dan nyaman Pengelola bisnis kereta di Jepang serius banget nih Ngurusin masalah etika dan aturan para penggunanya Bahkan mereka merumuskan program-program terkait hal tersebut Di antaranya Aturan mengenai keluar masuknya kereta Lalu ada prioritas untuk ibu hamil Lansia hingga kaum defable Aturan kepadatan di saat jam sibuk Serta yang terakhir adalah Antisipasi kejahatan Bahkan uniknya Sejak tahun 2017 Mereka mengeluarkan survei atau angket Yang disebarkan kepada penggunanya Untuk mengetahui Etika atau perilaku apa aja sih Yang mengganggu di dalam kereta Ini dia hasilnya Silahkan bro Jadi ini dia lima besar perilaku mengganggu di kereta ala orang Jepang Perilaku bertelepon genggam di dalam kereta yang menempati urutan pertama Yang kedua perilaku duduk sembarangan Nomor tiga soal perilaku meletakkan barang bawaan Di posisi keempat ada perilaku berjalan dengan bermain handphone Dan kelima ada perilaku saat keluar dan masuk kereta Sebenarnya moda transportasi di Indonesia juga punya sejumlah aturan Namun sayangnya kadang kita suka melanggar Nah di moda transportasi teranjar ibu kota yaitu MRT Jakarta Rencananya sejumlah aturan akan diterapkan Bahkan juga terinspirasi dari Jepang Kita tanyain yuk Pada korporat sekretari MRT Jakarta Itu bagus? Tentu akan koordinasi dengan teman-teman di operasi ya Khususnya station service seperti itu Tetapi memang sudah ada rencana atau ada rencana dari kami Untuk membuat petunjuk-petunjuk sehingga penumpang mudah memahami bagaimana menggunakan MRT Lewat Youtube mereka MRT juga bikin sejumlah anturan Di antaranya dilarang bersandar di pintu karena berbahaya Lalu gak boleh juga nih berdiri menghalangi depan pintu Kemudian selalu perhatikan barang bawaan Gak cuma itu aja ada juga loh sosialisasi via animasi kayak gini Harapannya sih masyarakat tersentuh dan bisa berperilaku makin positif Gak cuma di moda MRT aja nih nantinya kita harus tertip Tapi juga di moda transportasi lain Karena kan kita punya banyak nih Kita punya kereta, kita punya bus umum, kita punya Transjakarta Dan juga nanti kita akan punya LRT Dan harapannya kalau semua sudah tertip Penggunanya aman dan nyaman Sehingga bisa beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum Audia Kurnia, Hanif Abdul, laporkan untuk NET Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!